Ini sungai Kapuas Ada lagunya ya teman ya Ada bang sungai Kapuas Ah sungai Kapuas Hafalkah sungai Kapuas lagunya Sungai Kapuas punya cerita Siapa yang minum airnya Walaupun jauh di mata Susah untuk melupakannya Hei Kapuas Kurang lebih begitulah lagunya Saya tidak terlalu hafal ya Karena saya basically nya Bukan seorang penyanyi Dan saya tidak terlalu hobi juga Menyanyi ya teman teman ya Oke berjumpa lagi dengan saya Di channel kosmas Hari ini ya teman teman Kita tidak mengupload video Bermain di hutan Berburu di hutan Berkebun Namun kali ini Kita bermain ke kota nih teman teman Karena ini adalah hari pertama kita Karena diminta Untuk pindah ke kota Ini provinsi ya Teman teman Provinsi Kalimantan Marat ya Pontianak ya Artanya kota Pontianak Biasanya kita main di kabupaten Namun kali ini kita sudah pindah di provinsi ya Teman teman Nah inilah penampakan kota Pontianak Ini di siang hari Sekitar jam Jam 14 lewat 10 menit ya Di HP saya menunjukkan jam 14 lewat 10 menit Ya beginilah situasi di kota Pontianak Lancar Aman lancar Tidak ada kemacetan ya Lain kalau di kota kota teman teman Tidak pandang kali ya Macet ya Ini jalur Utama ya Jalan kota Pontianak Nampak lengang Nah kota Pontianak ini biasanya di pagi hari dan sore hari Biasanya macetnya luar biasa ya Teman ya Nah ini partner saya Ini beliau yang paling paham di Kota Pontianak Jadi dia memahami medan-medan Karena saya Memang terus terang Dulu Basarnya di Pontianak Namun Sudah lama tidak main di kota Pontianak ya Karena kita main di Kota Kabupaten Kita berbelok Kita menuju markas utama kita Di siantan ini Lihatannya di Jantung kota ya Ini ya Nah kalau teman teman tahu Dugu Katulistiwa Nah kita akan menuju Dugu Katulistiwa nanti ini Tetap kantor kita di Tugu Katulistiwa Jadi Hari ini Saya belum melakukan aktivitas Namun untuk mengenali Jalan Kota Gang Ya khususnya hari ini kita dikasih oleh Untuk jalan-jalan saja nih hari ini nih Kosmos General Kosmos Jalan-jalan di kota Edisinya Begitu ya teman teman ya Sip Tentang Tentang lang Ini gedungnya Ini gedung tertinggi di kota saya Ini guys Kalau mungkin di kota Anda mencakap langit ini Ya Beginilah Belum ada jalan tol Belum ada bis yang besar-besar Ya beginilah Keadaan kita Namun saya bersyukur Karena kota Pontianak ini Kota yang ramah Aman Tentram Persih Ya semuanya kita miliki disini ya Terwakili lah Untuk dapat tinggal Rasanya ya Lumayan lah Karena saya belum pernah tinggal di kota-kota yang lain ya Baru sebatas Kalimantan Warat ya Agung Rencananya Mau sih di kota-kota yang lain Cuman Ya karena kita gak ada Kepentingan juga sih Untuk pindah ke kota lain Nanti mungkin suatu saat Kita juga akan mengunjungi kota-kota yang lain Oke Karena kita berada di Lampu Merah Nanti kita akan lanjutkan video-video berikutnya ya Oke teman Oke lanjut kita nge-vlog ya teman-teman ya Ini di jalan Tanjung Pura Kita sedang berada di Tanjung Pura Ini di Tanjung Pura Ini ada apa ya teman ya Kira-kira yang ciri khas di Tanjung Pura nih Biasanya Kopi atau gimana ya Kopi Warung kopi Nah jadi Anak-anak nongkrong Biasanya ini Tau lah ini kopi obor Kopi obor adanya di Tanjung Pura Cuman Tempatnya tadi sudah lewat ya Karena tadi Apa Kondisi jalan tadi kita apa ya Mau ngambil gambar Jadi terlewati Nanti mungkin di lain waktu Kita akan nongkrong di Warung Kopi obor ya Teman-teman Nanti kita akan review Disitu warung kopinya Di jalan Tanjung Pura Dua jalur ya teman-teman ya Ini masih ada Oplet yang macam gini Ini teman-teman Ini mungkin dari Di kota Anda Mungkin udah Nggak dipakai Oplet macam gitu Tapi disini Masih dipakai Masih digunakan Teksi jarang ya Dilihat ya Disini ya Ini kami review Untuk teman-teman Yang berada di luar Kalbar Ya kalau teman-teman Yang berada di Kalbar Mungkin sudah pada tau lah Mungkin lebih tau Daripada saya ya Karena saya Tersebut terang baru hari ini Sejak Hampir 10 tahun Tidak pernah Ber Apa namanya Persilah turami ke Pontianak Baru hari inilah Ini ya teman-teman Ini adalah Mulai tanda-tanda Kemacetan nih Disini nih Karena ada penyampitan Segala jalan Kemudian Polumai kendaraan Juga sudah mulai Ramai disini Dikemas juga Lewat disini Karena di ujung Di belakang kita nih Tadi Ada pelabuhan ya Jadi akses jalurnya Juga lewat disini nih Untuk distribusi barang Ke kota-kota yang lain Jadi lewatnya disini Setelah dari pelabuhan Jadi Biasa macet ini Mulai dari jam 3an Hingga Jam 7 malam ya teman-teman ya Jam 7 malam Jam 7 malam Itu biasanya Aktivitas Orang kan Mulai padat ya Ada yang pulang kerja Pulang kuliah Pulang Ngantor Ya Bermacam aktivitas Numpuknya di sore hari Jadi Macet Oke Kita nikmati saja Macet ini Tidak usah panik Santai saja kita Tidak usah marah Tidak usah emosi Kita harus sabar Sebab Segala sesuatu Kalau kita hadapi dengan sabar Semuanya akan lancar Amin Teman-teman Tidak usah Dijadikan beban Kita juga Tidak lagi buru-buru Jadi kita Nikmati saja Macet di jalan Tidak apa-apa Kita sudah menuju Tol Kapuas Kalau orang disini Menyebutnya Tol Kapuas Yang sebenarnya Jembatan penyebrangan Ini kota Pontianak Ini dipelah oleh Sungai Kapuas ya Jadi dulu Karena belum ada Tol Jembatan ini Disebut Tol ya Tol Kapuas 1 Judulnya begitu Tapi ini sebetulnya Jembatan Yang paling sering Terjadi Kemacetan Pada saat Mau naik jembatan Atau Menuruni jembatan ini Karena disini Coba teman-teman Lihat Itu ada penyempitan jalan Disana yang tadinya Lebar Begitu naik Di jembatan Itu kan Menyempit tuh Tadi masih bisa Tiga kendaraan Kalau disini ya Paling dua kendaraan Jadi semuanya ngantri Namun Apa tadi saya bilang Kita harus tetap Bersabar ya Teman-teman ya Kita nikmati Antriannya Tidak boleh nyelip Tidak boleh mendahului Agar kita Selamat sampai tujuan Ini Sungai Kapuas Ada lagunya ya teman-teman Ada wang Sungai Kapuas Sungai Kapuas Hafalkah sungai Kapuas lagunya Sungai Kapuas punya cerita Siapa yang minum airnya Walaupun jauh di mata Susah untuk melupakannya Hei Kapuas Kurang lebih begitulah Lagunya saya Tidak terlalu hafal ya Karena saya basically Bukan seorang penyanyi Dan saya tidak Terlalu hobi juga Menyanyi ya teman-teman ya Lagunya Sungai Kapuas Nah kalau teman-teman Pengen tahu detailnya Pengen tahu persis Sairnya bagaimana Coba dicari saja di google Mungkin ada ya Lagu Sungai Kapuas Oke ya teman-teman ya Kita lanjutin Sampai di atas Kita ambil videonya Kalau teman-teman Mau lihat Sungai Kapuas itu Seperti apa sih Apakah airnya cernih Apakah airnya merah Apakah airnya biru Seperti Sungai Are Yang ada di Swiss itu Nah kita lihat ya Sungai Kapuas Bentuknya seperti apa sih Agar teman-teman Tidak penasaran ya Ini saya liput secara khusus Bagi teman-teman Yang di luar Kalimantan Barat ya Mau lihat Sungai Kapuas Sungai Kapuas itu Sungai terpanjang di Indonesia loh Enak teman Di Asia juga bang Oh di Asia ya Di Asia bang Sungai Kapuas ya Ini dari jembatan ini Kita bisa melihat Di kiri kanan jalan Nah sungai Kapuas itu Bentuknya seperti ini Kalau dulu sih Iya mungkin airnya jernih ya Ini sungai Kapuas ini adalah Pertemuan Dari beberapa sungai ya Dari kapupaten landak Air landak juga Ngarirnya disini Di Kapuas ini Nah Tidak terlalu kelihatan ya Tapi airnya keruh ya Teman-teman ya Saya kasih gambaran Airnya keruh Tapi sungai ini Masih dimanfaatkan Untuk Mandi Cuci Terutama Saudara-saudara Saudara-saudari Kita yang tinggal Di pinggiran sungai ini ya Masih untuk Aktifitas mandi Cuci Minum enggak ya Karena kita sudah Disediakan air bersih Ini apaan Nogok Oke Kita sudah melewati Jembatan kepuas Kita menuju Pontianak Utara Tetapnya Siantan ya Kotanya Kota Siantan Sedang berada Di Lampung Merah Tanjung Raya Ya bro Tanjung Raya Nah Sebelah kiri itu Itu menuju Karaton Kadaryah Al-Qadri Di sana Ada Karaton Sekitar 200 meter Masuk ke dalam Karaton Kadaryah Al-Qadri Kadri Ini kerajaan Yang ada di Kota Pontianak Dan Karaton ini Masih aktif Kalau tidak salah Masih ada Aktifitas di sana Ya itu Jalan yang ada Gerbang itu Nah itu dia Arah ke kiri Kalau lurus Kita menuju Pontianak Utara Arah keluar Kota Arah Kita pulang Kalau misalnya Mau ke Landak Mau ke Pengkayang Mau ke Sintang Sekadau Sanggau Nah ini Jalannya lurus Ke sana Oke kita lanjut Perjuangan Oke kita menaiki Ini Tol Landak Ini Jemata Landak Benarnya Yang benar itu Jemata Landak Nah ini Sungai Landak Ini yang mengalir Dari Kabupaten Landak Atau Kota Ngabang Ini Permuara tadi Di Pertemuannya Di kota sana Di hilirnya sana Itu menuju Lautan Lepas Ini namanya Muara Landak Nah Jematannya sudah Di double ya Waktu saya Dulu di Pontianak Ini masih satu ya guys Ini one way Jadi arah pulang Lewat sini Arah pergi Melukur kota Lewat yang sulah kanan Itu Jemata Jematan lama Sedangkan yang ini Jematan baru ya Oke kita sudah Sampai ke Putara Dan kita sudah Sampai di Pontianak Utara Ini Pontianak Utara Siantan ya Biasanya kita Menyebutnya Kota Siantan Dan saya Tinggalnya Di Siantan Ya Pontianak Utara Kita Menuju Kantor Pusat Pusat kita Dulu Kantor saya Itu Itu yang Pas di Perapatan itu Namun Karena ini Wacananya Ada pengembangan Tambah Jalur jalan Jadi kantor saya Ini sudah Tidak digunakan lagi Ini sudah Dibayar oleh Pemerintah Dan Mungkin Beberapa Waktu yang Akan datang Nanti Akan dibongkar Deadline Kemarin kita Dikasih waktu Harus Segera Pindah dari Kantor ini Ini kantor Tempat saya Bekerja CU Pancur Kasih Ini adalah TP pusat Yang ada di Kota Pontianak Sekarang Kantor kita Sudah Pindah Di ujung Sana Kita Kantor Waru Sedangkan Kantor ini Sudah Tidak digunakan Lagi Sudah Setahun Kita Pindah Kurang Lebih Satu Tahun Yang lalu Kita Sudah Pindah Dari Kantor Ini Makanya Kelihatan Sudah Lusuh Karena Memang Tidak Berpenghuni Lagi Kita Lihat Di kantor Saya Ini Maaf Teman Teman Sebelumnya Di channel Kosmos Belum Pernah Memperkenalkan Diri Sebetulnya Saya Kerja Di sini Nih CU Pancur Kasih Mungkin Teman-teman Pertanya Sebenarnya Saya Kegiatan Rutin Yang Apa Jadi Saya Seorang Teknisi Di CU Pancur Kasih Teknisi Komputer Elektronik Kita Tangan Di CU Oke Nanti Kita Sampai Di kantor Yang Baru Kita Akan Liput Lagi Oke Ini Kita Sudah Sampai Di kantor Yang Baru Nah Inilah Kantor Kita CU Pancur Kasih Ini Bergerak Di Bidang Keuangan Kooperasi Simpan Pinjam Jadi Bagi Teman-teman Yang Ada Di Kalimantan Maret Yang Belum Bergabung Di CU Pancur Kasih Kantor Kita Sudah Megah Nah Ini Kantor Kita Khusus Di Depisi Kita Gedung IT Oke Kita Sudah Sampai Jadi Bagi teman-teman Yang Belum Bergabung Di CU Pancur Kasih Silahkan Mendaptarkan Diri Menjadi Anggota Di CU Pancur Kasih Dengan Menghubungi Tempat-tempat Pelayanan Yang Ada Di Kota Anda Karena Sampai Saat Ini Kantor Pelayanan Kita Sudah Berapa TP Bro 54 Kantor 54 Kantor Ini Salah Satunya Kantor Pusat Yang Ada Di Kota Pontianak Megah Loh Bro Kita Punya Aula Aula Sejati Oke Sampai Jumpa Di Channel Kosmas Di Video Berikut Sampai 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 Terima kasih.